Akhirnya, One Piece chapter 942 telah terbit setelah lebih dari 2 minggu break Banyak hal-hal menarik yang terungkap di chapter kali ini Dan bisa dikatakan juga, di One Piece chapter 942 ini Kebanyakan bercerita tentang sang daimyo kota Hakumai Yaitu Shimotsuki Yasue aka Tono Yasu Mulai dari flashback ketika Oden berkunjung ke Hakumai Hingga saat dimana ia menghumbuskan nafas terakhirnya Serta di akhir chapter ini kita mendapatkan info tentang buah iblis smile So, tanpa berlama-lama, yuk mari kita mulai pembahasan One Piece chapter 942 bersama Boss One Piece Selamat menonton, enjoy! One Piece chapter 942 kali ini dibuka dengan cover story request dengan nama Penahiu Dimana bisa kita lihat, Mondor bersama teman-teman tikusnya sedang berpesta anggur dan keju Dan sangkin asiknya parti, terlihat disana seekor tikus bahkan sampai mabok karena minum anggur Kebiasaan Mondor juga nampak di chapter ini Dimana terlihat, ia juga sedang membaca buku ensiklopedia tentang anggur dan keju Untuk memilih anggur dan keju yang terbaik Lalu kemudian, masuklah kita ke pembahasan awal Dimana terlihat kota Hakumai sebagai satu-satunya pelabuhan resmi di Wano Kota ini pun terlihat indah dengan pemandangan bukit-bukit di sekelilingnya Yang dibaluk nuansa musim gugur dengan bunga-bunga yang berjatuhan Dan di panel awal itu, kita bisa melihat percakapan alot antara Oden dan Yasu Oden yang kesal terhadap Kozuki Sukiaki ayahnya karena telah mengusirnya Pun kemudian berniat untuk meninggalkan Wano dengan berlayar melalui pelabuhan Hakumai Bahkan sangking kesalnya pada Sukiaki, Oden pun membuat sebuah ramalan palsu Bahwa kelak yang menjadi shogun untuk menggantikan ayahnya adalah Yasu sendiri Namun karena kesetiaan Yasu terhadap klan Kozuki Ia pun menghajar Oden akibat ucapannya tadi Serta mengatakan bahwa hal itu salah Karena yang menjadi shogun adalah klan Kozuki Ya, itu tadi hanya sekedar memorial flashback dari Yasu sebelum detik-detik terakhir hidupnya Dimana ia teringat dan rindu akan era Oden dahulu di Wano Dan di chapter ini, dengan jelas kita bisa melihat para warga Wano Ternyata sangat mengenali Yasu sebagai seorang Daimyo Mereka yang bersedih karena mengetahui sang Daimyo akan dieksekusi Pun kemudian meneriakan kekesalannya pada Yasu Dan bertanya mengapa Yasu mencuri Dan Yasu? Oh Yasu, sepertinya kau telah melakukan suatu hal yang luar biasa Yasu Saking luar biasanya bahkan menurut Kinemon Tindakan Yasu itu akan menjadi hutang seumur hidup seluruh warga Wano kepada Yasu Kenapa bisa gitu? Let me tell you bosku Di dua chapter sebelumnya, ternyata kita telah diperlihatkan sebuah rencana besar Yasu Untuk melancarkan misi pemberontakan terhadap Orochi Kita tentu sudah tahu, saat itu rencana besar aliansi bajak laut Ming, Samurai, dan Ninja Untuk merontokkan kekuasaan Orochi dan Kaido Hampir saja gagal karena rencana mereka untuk mengumpulkan seluruh loyalis klan Kozuki Melalui kartu bulan sabit telah diketahui oleh seluruh dedengkotnya Orochi dan Kaido Namun Yasu yang melihat hal ini kemudian terpikir untuk membuat sebuah kebohongan Dengan mengakui dirinya sebagai witching our boy Dan dengan kebohongan itu, ia pun ditangkap Namun sebenarnya itulah tujuan utama Yasu Ya, dengan disalibkannya Yasu di depan halayak ramai Serta disiarkan di seluruh penjuru Wano Kemudian membuat Yasu semakin pede mengatakan sebuah propaganda kepada seluruh warga Wano Bahwa ketakutan Orochi terhadap bangkitnya semangat Oden telah menjadi kutukan di hatinya Kartu bulan sabit yang menjadi alat pemberontakan pun Dengan sengaja dikatakan Yasu sebagai sebuah lelucon semata Dan dengan lelucon yang dibuat Yasu itu Orang-orangnya Orochi yang termakan hasutan itu pun kemudian kembali berpikir Bahwa tak ada pemberontakan terhadap Orochi Dan itu hanya ketakutan dan kegelisahan Orochi saja Karena kartu bulan sabit itu bukanlah sebuah tanda pemberontakan Melainkan hanya lelucon saja Hal ini tentu sangat menguntungkan bagi aliansi Luffy Untuk menjaga kembali rahasia rencana mereka Yang kemudian membuat Kinemon berkata Bahwa pengorbanan Yasu itu akan menjadi hutang seumur hidup Bagi warga Wano terhadap Sang Daimyo yang bernama Simotsuke Yasu itu Dan tentu hal ini membuat Orochi sangat geram kepada Yasu Yang telah berhasil membuat para pengikutnya termakan hasutannya Lalu kemudian dengan wajah kebenciannya terhadap Yasu Ia pun membunuh Yasu dengan tembakan peluru yang bertubi-tubi menghujam jantung Yasu Hingga akhirnya Yasu meninggal Dan para warga Sipil Wano yang melihat hal ini pun sangat bersedih Dan menangis melihat eksekusi itu Namun di sisi lain air mata yang keluar Ternyata keluar juga dari tertawaan para warga Ebisu Yang telah melihat eksekusi tersebut Tak terkecuali bagi Otoko Putrinya Yasu yang terlihat tertawa melihat ayahnya yang telah meninggal Lantas kemudian Zoro yang melihat hal tersebut sangat marah kepada mereka Namun Hiyori pun kemudian mengatakan Bahwa mereka hanya bisa tertawa Bahkan di saat-saat tersedih mereka Dan itu semua adalah karena pengaruh buah iblis Smile Kalian pasti bingung kan Apa hubungannya buah iblis Smile terhadap warga Ebisu itu? Nah untuk itu Nih simak aja teori Mimin tentang hal tersebut Melalui video yang ini nih Terima kasih sudah menonton See you in the next video